Ikan keracunan itu, kenapa ya? Baru kali ini ya? Selama ini nggak ada, baru kali ini aja. Saat Senin Subuh 11 Juli lalu, warga Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, gempar karena kejadian tidak biasa di Kali baru sekitar tempat tinggal mereka. Kegemparan ini disebabkan oleh kematian ribuan ikan sapu-sapu yang tiba-tiba mengambang di permukaan Kali. Seperti dilansir dari Kompas, tidak ada warga yang tahu pasti apa penyebabnya, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga masih berusaha mencari tahu lewat proses uji lab. Populasi ikan sapu-sapu sendiri memang cukup besar di wilayah Kali baru. Beberapa warga sekitar bahkan menjadikannya sebagai sumber pendapatan, karena harganya yang lumayan menguntungkan, kisaran 15 ribu rupiah per kilogram. Makanya alih-alih menjadi tragedi, peristiwa kematian ribuan ikan ini justru menjadi berkah bagi warga yang berburu sapu-sapu. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya fenomena semacam itu terjadi di Kramat Jati. Warga sekitar masih bisa menganggapnya sebagai berkah. Namun di berbagai wilayah sekitar Jabodetabek, matinya ribuan ikan secara mendadak justru bukan hal yang bisa disebut baru. Pada September 2018 lalu misalnya, ribuan ekor ikan yang juga jenis sapu-sapu, ditemukan mengambang dalam kondisi yang sama di sepanjang aliran Kali Bekasi. Hal serupa juga terjadi pada pertengahan Maret 2021 lalu, hanya saja Kali ini dari ukuran dan jenis yang lebih beragam. Dan tepatnya adalah Kali Ancol, wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Lalu apa sesungguhnya yang menyebabkan ribuan ekor ikan ini bisa mati? Jika ingin dijawab dalam kerangka yang cukup luas, kita mungkin bisa sepakat dengan dali yang selalu digunakan oleh beberapa pihak. Bahwa ikan-ikan ini mati karena perubahan cuaca ekstrim. Hanya saja, jika ingin dibedah berdasarkan kasus untuk wilayah Jakarta, meski faktor dasarnya bisa beda. Sebenarnya itu berujung pada satu kesimpulan induk. Untuk kasus kali baru yang terjadi belum lama ini misalnya, meski otoritas terkait belum menjelaskan hasil uji labnya, pengalaman masa lalu sebenarnya bisa memberi kita sedikit petunjuk. Tahun lalu seperti dilansir dari Kompas, ada banyak jeruan sisa perayaan Idul Adha yang dibuang begitu saja kebantaran kali. Hal serupa juga terjadi tahun ini. Dan kebetulan waktunya berdekatan dengan kematian ribuan. Makanya, wajar kalau ada banyak pihak yang menyimpulkan kalau itulah penyebab utamanya. Ini tentu anggapan yang masuk akal. Karena tanpa bermaksud menyalahkan perayaan kurban, jeruan, bangkai, atau bahkan kotoran, itu memang tidak seharusnya dibuang ke sungai. Sebab dapat menjadi wadah berkembangnya organisme penyebab penyakit seperti tifus dan hepatitis. Jadi, kalaupun efeknya tidak terasa saat itu juga, hanya masalah waktu sampai ada yang jadi korban. Seperti ribuan ikan barusan. Tentu ini masih jadi kesimpulan sementara. Semua baru bisa dipastikan setelah hasil uji lab dari DLHK keluar. Hanya saja jika berkaca pada kasus lain seperti di Kali Bekasi, di mana penyebab kematiannya sudah jelas karena pencemaran limbah pabrik dan domestik. Maka bisa dipastikan kalau sumber permasalahan dari semua fenomena ini adalah lingkungan air, yang memang sudah tidak layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Hari ini yang jadi korban memang hanya ikan. Tapi di masa depan, tidak ada yang tahu. Mungkin malah kita semua yang akan berada di posisi mereka.